Kita ke informasi lain, Pemirsa, meski sekolah tatap muka baru akan dimulai awal Januari 2021, namun sejumlah sekolah di Kota Bogor sudah lebih dahulu memperlakukan sekolah tatap muka. Salah satunya di SMKN 2 Kota Bogor yang menggelar sekolah tatap muka dengan protokol 3M yang tepat. Pembelajaran tatap muka di SMKN 2 Kota Bogor diberlakukan untuk berbagai mata pelajaran praktikum seperti praktik mesin, bubut, dan praktikum komputer jaringan. Pihak sekolah menyatakan berbagai mata pelajaran praktik ini tidak bisa dilakukan tanpa kehadiran siswa di ruang bengkel dan laboratorium praktik. Secara umum, sistem pembelajaran di sekolah kejuruan ini dilakukan dengan perpaduan sistem pembelajaran jarak jauh PJJ atau sistem online dan pembelajaran luar jaringan. Untuk mengantisipasi paparan COVID-19, pihak sekolah menerapkan protokol kesehatan secara ketat kepada siswa dan guru. Para siswa dan guru yang masuk langsung menjalani pemeriksaan suhu dan mencuci tangan sebagai bagian protokol 3M saat masuk sekolah. Kesulitannya yang pertama dari segi kuota, karena lagi masa pandemi begini kan siswa jarang-jarang punya kuota gitu karena ekonomi yang sulit, dari materinya juga ada kesulitan pak, karena siswa dipaksa untuk belajar sendiri lewat modul yang disediakan tetapi guru tidak menjelaskan. Jadi kita dituntut untuk belajar sendiri. Jarak antarsiswa di dalam kelas dibatasi masing-masing minimal 1,5 meter. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, pihak sekolah berharap proses belajar-mengajar dapat berjalan dengan aman. Untuk itu, sekolah sudah mulai mempersiapkan peningkatan sarana-prasarana pembelajaran dengan memperhatikan protokol kesehatan. Yang paling utama itu adalah tempat cuci tangan dengan air mengalir, disediakan dengan sabunya, kemudian tes suhu begitu masuk pintu gerbang, kemudian pengaturan ruangan minimal harus berjarak 1,5 meter. Dengan pembelajaran gabungan antara online dan tatap muka, pihak sekolah berharap mampu mengejar kompetensi lulusan siswa mereka. Sebagai sekolah kejuruan pendidikan praktikum, menjadi penting dilakukan untuk menguji kompetensi siswa. Heru Yustanto, Berita 1, Bogor, Jawa Barat